hai hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di F family channel apa kabar sobat keluarga semuanya mudah mudahan sehat dan sukses selalu hari ini sebentar ya apa ya hari ini kami satu Februari 2024 jam 845 waktu Indonesia Barat ya kemarin ada yang banyak memberikan kabar bahwa tol Cijago itu macet katanya ada apa Bang tol Cijago macet sampai dengan overpass limo ya ada apa maka kita langsung aja lihat dan dan seperti biasa Omirsa tol Cijago 3 itu sudah saya amati dari sebelum apa masih fungsional lalu juga pada saat diresmikan pada saat setelah diresmikan itu kita udah bisa lihat ya eh bagaimana situasinya nih seperti yang disaksikan ini jam di jam yang sama saat banyak orang memberikan kabar pada saya bahwa tol Cijago 3 macet itu kemacetannya ternyata pada saat saya konfirmasikan kepada petugas eh jalan tol itu disampaikan antrian kendaraan diakibatkan sejumlah kendaraan saldonya kurang ya untuk itulah saya mengatakan di beberapa video yang lalu saya menyarankan bahwa ada sepanduk besar di sini yang harusnya ditulis bahwa saldo kurang menyebabkan antrian kendaraan tapi bagaimana mungkin ada netizen ada pemirsa semua yang saat ini sedang menonton dan juga mungkin melihat secara langsung apakah itu benar karena saldo yang pengendara yang kurang atau karena misalkan gardu dari gardu dari salah satu yang ada di jalan tol misalkan itu bermasalah nah coba tuliskan di kolom komentar pemirsa untuk kita ketahui bersama dan bisa sekarang kita lihat dulu ya seperti yang disaksikan bahwa kondisinya lancar jaya di pagi hari ini dan tidak hujan tentunya dan penyebab kedua antrian kendaraan juga disebabkan hujan pernah saya katakan hujan menjadi antrian kendaraan kenapa karena yang tadinya orang buka kaca sebelum ke pembayaran kartu etol kini pada saat hujan dia harus berada di bawah atap dulu ya agar tidak kena hujan sehingga itu menyebabkan juga sedikit untuk antrian kendaraan dan pemirsa di bagian ini nah ini kalau kita bisa bikin award ya award arti penghargaan di bagian penlock tambahan ini kayaknya ada dua yang bisa kita kasih eh apa namanya penghargaan yang pertama adalah kontraktor paling sabar kayaknya ya kontraktor paling sabar karena karena tinggal yang seuprit itu ya tinggal seuprit lagi itu masuk ke penlock tambahan pemirsa ya nih di bidang pekerjaan yang tinggal sedikit lagi masih harus juga menunggu bayangkan pekerjaan yang tinggal sedikit lagi yang dikatakan katanya masuk ke dalam penlock tambahan ternyata harus menunggu lagi maka boleh nggak ya kita kita kasih penghargaan sebagai kontraktor yang sabar dari kemarin ya pekerja itu nggak pernah langsung beres gitu ya tapi harus nunggu lagi pembebasan nunggu lagi nunggu lagi dan menunggu lagi itu yang pertama dan yang kedua ternyata disampai di awal Februari ini ya penlock tambahan belum ada satupun yang dibayar sampai di tanggal 1 Februari ini ini juga mungkin masyarakat yang paling sabar kayaknya ya tolnya sudah digunakan dan sampai awal Februari ini dari swadaya depan sampai ke swadaya buntu pemirsa sampai ke ujung ya Nah ini sampai ke ujung ini adalah rumah-rumah masyarakat ya pemukiman-pemukiman yang masih dihuni ini oleh masyarakat yang airnya disini juga sudah habis disini bagian ini air untuk yang biasa digunakan dari tanah itu sudah habis sudah tidak ada untuk mandi ya segala macamnya itu sudah habis dan ini belum dibayar sampai tanggal 1 Februari ini bisa jadi kalau dari saya sepertinya kalau bisa kita kasih penghargaan itu kedua itu ya atau gimana bisa ada penghargaan lain mungkin di situasi yang unik banget nih di pembangunan tol si jago ya luar biasa sekali nah nantinya ini saya lagi saya mungkin mengingatkan bahwa bagian ini nanti sampai ke bagian swadaya buntu adalah akan menjadi area penghijauan pemirsa ya kita beralih lagi ke pekerjaan yang saat ini sedang dilakukan oleh kontraktor pelaksana pemirsa oke sebentar saya turunkan dulu dronenya seperti biasa agar kita tidak main zoom-zooman nah kita saksikan di bagian ini saat ini sedang ada proses pengecatan di bagian median ya pengecat proses pengecatan bagian median bagian kanstein beton di area median yang juga nantinya pengecatan ini akan juga dilakukan di area sisi kiri bagian trotoar pemirsa jadi tidak hanya pada bagian median ini saat ini sedang dilakukan proses pengecatan juga nantinya akan seposisi di area trotoar di bagian median tengah juga sudah diisi oleh tanah tapi bagian ujungnya masih belum pemirsa ya mungkin menanti juga bagian yang ini ya yang ini saya katakan yang sedikit lagi sedikit lagi ya yang ternyata katanya masuk dalam endlock tambahan pemirsa waduh luar biasa sekali ya pekerjaannya tanggung-tanggung banget gitu jadinya harusnya mungkin sudah selesai semuanya tapi ternyata masih harus mengerjakan bagian yang sedikit-sedikit ini oke kita lanjut pemirsa ini adalah situasi lalu lintas di pagi hari ini overpass limu lancar jaya pemirsa seperti yang bisa disaksikan ini lampu merah dan mohon tertip ya mohon ditertip semuanya ketika sudah lampu merah jangan paksakan diri anda karena itu tidak hanya membahayakan diri anda juga membahayakan orang lain dan juga membuat situasi antren kendaraan menjadi semakin ruwet ya ruwet jadi tolonglah sama-sama saling menghargai sesama pengguna jalan oke kita pemirsa kita saksikan di area gerbang tolimu 1 pada pagi hari ini pemirsa seperti apa situasinya pagi hari ini gerbang tolimu 1 lancar jaya pemirsa seperti yang saya katakan ini udah kita ubek-ubek di jam-jam tertentu mau jam berapapun ya kita udah ketahuan ini kemacetan-kemacetan yang terjadi disini tuh bukan apa namanya bukan akibat misalkan penumpukan kendaraan atau segala macemnya karena disini tuh masih terbilang masih bisa tercover gitu masih lancar jaya justru yang membuat antren kendaraan itu adalah adanya sejumlah kendaraan atau pengguna jalan tol yang mungkin lupa ya bahwa saldo air tolnya habis lalu menggunakan tol jor 2 atau yang biasanya udah niat awalnya mau berangkat lewat tol jor 1 tapi begitu lihat maps atau ways loh kok mapsnya macet nih akhirnya mau lewat jor 2 gitu kan jadinya begitu masih lancar jor 2 tapi belum di lakukan update saldonya belum di top up akhirnya jadilah kejadian mungkin yang kemarin dialami oleh sebagian pengendara katanya di limu utama itu kemacetannya sampai di bagian overpass limu tapi lihat pagi hari ini ya gerbang tol limu 2 limu utama dari sini juga kelihatan tidak ada kemacetan tidak ada antren kendaraan di jam yang sama ya di jam yang sama oke mau sore juga tidak ada antren kendaraan kalau hujan memang itu ya seperti saya katakan tadi sudah saya jelaskan kenapa hujan juga menyebabkan adanya antren kendaraan di gerbang tol limu utama nah ini kita saksikan ini gerbang tol limu 2 yang kondisinya lancar jaya pemirsa oke nah ini kita lanjut kita lanjut untuk melihat situasi di gerbang tol limu utama nah ini lihat pemirsa seperti yang bisa disaksikan oleh pemirsa semua bahwa antren kendaraan itu tidak sampai overpass limu kalau kemarin ini sampai disini pemirsa sampai overpass limu ya panjang nah sekali lagi kita coba lihat ya kenapa hujan ya kalau saldo saldo kurang kan kita sudah tahu ya artinya jadinya lama banget tuh orang harus top up saldo dulu itu memakan waktu yang juga tidak sebentar akhirnya sejumlah kendaraan tertahan nah kalau kita bicara terkait dengan apa namanya hujan nah ini kita saksikan nih misalkan dari tulisan lajur khusus ini awalnya atau mungkin setelahnya setelah tulisan lajur khusus mungkin sejumlah kendaraan sudah membuka kaca untuk melakukan pembayaran kartu atau mungkin ya pokoknya mendekati-mendekati bagian atap lah ya tidak harus di jauh-jauh juga tapi kalau dengan kondisi antrian yang seperti ini mungkin barulah mendekati pintu sudah membuka kaca tuh ya seperti yang kita saksikan ya bisa dilihat dari zoom ini sebagian sudah membuka kaca di bagian tersebut tapi kalau hujan itu semua orang harus menunggu dulu di bagian bawah atap barulah membuka kaca sehingga analisanya adalah kenapa hujan menyebabkan antrian kendaraan ya karena hal seperti itu juga menjadikan menambah waktu untuk melakukan transaksi di dalam satu pembayaran ini gitu ya nah ini kalau kita saksikan nih coba kita amati bersama-sama dari video ini lihat sisi paling kiri dan yang lainnya begitu misalkan sudah dilakukan proses melakukan transaksi tap nah cepat tuh yang lain cepat tap 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 cepat gitu ya harusnya gitu cepat jadi tidak lama nah kalau ada kartu yang lama tolong diperiksa kartunya bisa jadi providernya atau kartunya yang sudah rusak kenapa? karena saya sudah mengalami dan saya sudah ujikan pada kartu saya yang lama yang sudah banyak baretnya lalu akhirnya saya coba ajukan ke waktu itu saya menggunakan dari providernya bang mandiri saya ke bang mandiri saya ganti lagi dan begitu pakai kartu yang baru saya ujikan di tempat yang sama di gardu yang sama ternyata lancar jaya jadi kartu kondisi kartu providernya juga kadang-kadang yang kalau menurut pengelola peralatan tol ini sebagian provider juga selalu mengupdate dari bagian chip di kartu tersebut juga kadang-kala menyebabkan adanya trouble di pembacaan kartu nah itu juga kadang-kadang perlu dilakukan secara berkala ya tapi mudah-mudahan ini juga bisa di apa bisa di di atasi oleh beberapa pihak yang mungkin lebih ahli jadi sehingga para pengguna jalan tol itu tidak perlu selalu mengganti kartu ya bagaimana sih caranya agar pengguna jalan tol tidak perlu selalu mengganti kartu begitu misalkan kartunya kuat berapa lama gitu ya 5 tahun atau berapa tahun jadi tidak harus selalu mengganti kartu tapi yang kejadian yang pengalaman-pengalaman ini demikian pemirsa betul nggak coba tulis di kolom komentar menurut pemirsa semua apakah tadi yang saya sampaikan itu benar atau menurut pemirsa semua itu tidak tepat ya atau keliru silahkan tuliskan di kolom komentar seperti yang disaksikan pemirsa situasi jalan tol cijago 3 menuju serpong cindiri seksi 2 juga terpantau lancar jaya tidak ada antrian kendaraan pemirsa dan ini kita saksikan sejumlah mobil-mobil besar juga sudah banyak yang menggunakan jalan tol jor 2 ini ya sebagai bagian dari apa jalan yang digunakan jadi kalau pemirsa ingin tahu saya pun ya saya pun kalau tidak penting-penting banget untuk menggunakan jalan tol saya tidak akan menggunakan jalan tol jadi jalan tol ini adalah sebagai alternatif aja pemirsa dan kalau misalkan saya juga bisa lebih cepat menggunakan jalur tol misalkan jor 1 yang lebih murah dan memang waktunya bisa pada saat itu juga kondisinya tidak terlalu jauh perbedaan waktunya maka saya tetap akan menggunakan tol jor 1 jadi kita mungkin lebih bijak-bijak saja kalau yang ingin tahu ya bang wajar gimana nih yang setiap hari mantau cijago apakah menggunakan cijago setiap hari juga enggak ya jadi kita bijak-bijak aja mau lewat mana nih butuh waktu cepat karena mungkin waktu lebih berharga daripada biaya tolnya kita hitung-hitung misalkan ada deal-dealan transaksi yang mungkin dengan customer kita bisa nilainya bisa lebih daripada biaya tolnya maka harus kita bisa pilih dengan jalan tol ini tapi kalau misalkan kita ada tidak ada urusan atau kepentingan yang lebih mendesak kita bisa pilih jalur-jalur lain yang mungkin malah tidak perlu menggunakan jalan tol menggunakan jalan-jalan biasa yang tidak perlu banyak pengeluaran gitu ya ya itu disesuaikan aja lah jadi kalau yang masih nanya ke saya gimana bang ya menurut saya seperti itu kita bijak-bijak aja menggunakan jalan tol ini karena memang tidak ada unsur paksaan siapapun yang mau lewat silahkan yang tidak mau lewat juga silahkan jadi ini adalah suatu kemudahan yang mungkin bisa digunakan oleh kita semua dihitung-hitung aja lah sesuai dengan kebutuhan pemirsa semua oke kita lihat dulu pemirsa di pagi hari ini juga di simpang susun kurukut apakah masih ada antrian kendaraan atau seperti apa kondisi di simpang susun kurukut ini kayaknya anginnya lagi kencang sekali di atas pemirsa karena ini posisinya lambat sekali jadi jalan saya ini ya majunya ya menggunakan drone ini saya paling di atas dan kondisi angin sepertinya sedang kencang-kencangnya nih situasi semua susun kurukut di gerbang tol kurukut 2 gerbang tol kurukut 8 terpantau lancar jaya pemirsa yang mengarah ke antasari yang dari arah antasari menuju ke bandara terpantau juga ada sejumlah kendaraan yang menggunakan gerbang tol tersebut dan terpantau lancar jaya jadi tidak ada kendala yang berarti baik pemirsa seperti ini sesikan situasi di simpang susun kurukut terpantau lancar jaya dan mungkin ini adalah bagian akhir dari video ini mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan terima kasih atas segala support dan dukungannya bagi pemirsa semua yang sudah menekan mendukung dengan menekan tombol subscribe like dan share nya ataupun yang juga sudah mendukung langsung dengan mengirim super chat super thanks dengan super stickernya semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi kita ketemu lagi di video drone taljur jago terbaru ataupun podcast taljur 2 terbaru lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!